Jadi guys, di video kali ini aku unboxing Mystery Box berang Adit dan juga Haikal Tapi uniknya di Mystery Box-nya itu ada THR-nya guys Dan aku bakal challenge nih antara aku, Haikal, dan juga Adit Kira-kira siapa ya guys pemenangnya Tapi sebelum video ini dimulai, buat temen-temen yang belum subscribe Yaudah beri 1.0 guys, bakal makin cepat lagi 3 juta subscribers-nya di tahun ini Kalo udah subscribe, langsung kita masuk ke videonya guys Let's go! So guys, di video kali ini aku lagi berang Haikal dan juga Adit Dan di depan kita udah ada Mystery Box dari Reptil Copia guys Nah ini tuh sebenernya tuh Mystery Box Ada harga-harganya Ada yang Rp 99.000 sampe yang Rp 1.999.000 kalo gak salah, Kak Tapi sama aku tuh udah bener-bener dihilangin semuanya Bahkan kayak si pengiriman gitu-gitu juga udah dihilangin Aku dateng nomor kita bocor, cuy Kalo nomor kita bocor, kayak waktu itu ntar pada ngoyak aku Terus ntar alamat rumahnya bocor Itu agak merepotkan juga kan Nah, tapi di dalamnya ini udah kita siapkan juga Sebenernya dari Reptil Copia-nya sih kayaknya sih gak ada THR gitu guys Cuman aku udah dimasukin THR Ntar kan ada 4, aku kan cuma bertiga disini Sama Adit sama Haikal juga guys Adit sama Haikal sama aku cuma bertiga Jadi ntar kita pilih juga tiga Dan yang terakhir sama kita di unboxing bareng-bareng aja gitu Boleh, boleh, boleh Sok Haikal lu deh pilih yang mana, Kak? Ini isinya tuh ada hewannya Ntar biasanya Corep Tiltopia tuh suka ada kayak nominalnya gitu Hewan harganya berapa gitu kan Ditambah sama THR-nya nanti kira-kira siapa yang paling besar nominalnya dia bakal menang gitu loh guys Aku tirasat yang ini Dia malah gak bilang kecil Oke Oke, aku juga jadi kayaknya pengen yang kecil aja guys ya Aku juga mau ngapil yang ini Dit mah yang mana, Dit? Yang ini apa? Yang ini, Dit? Yang gede apa yang kecil, Dit? Yang gede lah Adit ngapil yang gede, oke guys Adit ngapil yang gede ya Ini Adit Oke, ini kita akan pisahkan dulu ya guys ya Yang Adit ya Kita pisahkan dulu ke bawah sini guys Aku sama Haikal dulu Oke, langsung aja unboxing kali ya Haikal dulu deh, Haikal dulu deh Ini, Kak, unboxing, Kak Kesini, Kak, kesini Kayaknya ular nih Kok udah tau sih ada feeling-feeling ular sih? Kayaknya Nah, Reptiltopia ini juga Kalau misalnya temen-temen pengen beli ya Untuk ininya apa? Mystery box-nya Bisa langsung aja dibeli di Tokopedia-nya Reptiltopia Dan ini cukup banyak juga sudah dibeli ya guys Aku juga ada beberapa kali beli Rusu, rusu guys Rusu guys Banyak sabar Baru udah ada jalurnya guys Dia bikin jalur sendiri guys ya Ini emang sebenernya guntingnya kecilan sih guys Maaf banget ya Nah Udah kebuka guys Eh, eh kebalik Udah keliatan Keliatan Nah, coba-coba buka Coba-coba buka Kenapa, coba Membuah, guys Oh iya Apa itu? Kura-kura Ah, kura-kura Oke Boleh, harusin dulu, Kak Lagi apa tuh? Kura-kura juga ya? Kura-kura Ah, kura-kura juga, guys Oh, oke Lumayan lah Coba nih aku bantu ya Wih, ini kura-kura bagus juga nih Itu apa tuh? Oh, harganya ya? Ini harganya Coba kita lihat Dia dapet yang mana? Ya, dia dapet yang Dia dapet yang Dia cuma dapet yang Rp. 9.000, guys Ya, kura-kura brazil Iya, berapa harganya kura-kura brazilnya? Dua ekor ya, ini Nah, Rp. 200.000 Rp. 200.000 Oke, berarti Totalnya harganya Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Rp. 200.000 Oke, berarti Ini, guys, ya Kalau temen-temen mau lihat Ini berarti Kan dia akan dapet Mystery Box-nya Rp. 99.000 Tapi total harganya Ini itu Rp. 200.000 Ya? Iya Gimana sih ini tulisannya? Aku bingung deh Bentar, kura-kura brazil Dua ekor ini Dua ekor Rp. 200.000 Gitu ya Jadi kok totalnya Rp. 299.000 Jadi Ini Rp. 90.000 Iya, harusnya Ini Yang didapatkannya Rp. 200.000 Bro Bukan Ini kan Rp. 200.000 Kan Rp. 100.000 Per satu kura-kura brazil Iya Jadi kan dapet dua Jadi Rp. 200.000 Rp. 200.000 Tapi yang dibayarnya Itu Rp. 99.000 Jadi untungnya Itu Rp. 200.000 Harusnya, guys Ini salah, guys Bukan Rp. 299.000 Berapa tuh Kalau misalnya Sama THR Sama THR, guys Rp. 200.000 Ditambah berapa nih, guys Ini kita Wih, banyak, guys Kok banyak sih Berapa itu, cuy Rp. 200.000 Rp. 300.000 Rp. 300.000 Berarti total Dari nominal Yang didapatkan oleh Aikal adalah Rp. 500, guys Lumayan lah Rp. 500.000 Kita bakal lihat Yang akan didapatkan Aku dan Adit Berapa Coba kita buka nih Kura-kuranya Kalau buka yang ini Aku buka yang ini Wow, ini kura-kura brazil Tapi ini mau bagus Tahu bro Kura-kura brazil Kok gak kaya kura-kura brazil Itu cerah Cerah banget loh ini Itu muka ya Ini gak, gak cerah ini Guys Jadi ini dia ya Untuk kura-kura brazil Cuy, ini bener-bener cerah banget Ini bagus banget guys Untuk kura-kura brazil Ini apa? Ada mutasinya apa gak sih? Enggak Enggak ya? Emang gitu Nanti juga Udah besarnya Hitam ya? Kura-kura emang kayak gitu guys Ih, lumayan bagus Kalau bawahnya ini simetri Gak? Oh iya Bagus guys tuh Ininya Kalau ini kan enggak tuh Oh, si ininya ya Dia enggak ya Ini bagus Cuman agak coak sedikit sih bro Di bagian sini tuh guys Iya Kalau teman-teman perhatikan ya Di sebelah sininya tuh Agak coak sedikit guys Dan ini cukup Istilahnya menjadi minus Sebenernya Tapi kura-kura sehat banget sih Kura-kura 100% sehat Kalau kita taruh disini juga Dia langsung bergerak guys ya Dan ini sangat cocok Untuk kita taruh di kolam guys Sebenernya kalau misalnya Kita mau taruh di kolam Aku kalian disini Iya Kura-kuranya tuh minimal Sebenernya segede ini lah Iya Supaya lebih aman Soalnya kita tuh ada dua kura-kura yang ilang Jadi ornate wood kita ilang disini Iya sama CST CST kita ilang ya Bener-bener ilang Itu aku sempet ketemu guys Terus ilang Berilang sampai sekarang Itu dua ekor ilang Aku udah kemana-mana ilang gitu guys Tapi kemarin Asli deh Tapi kemarin tuh yang terbaru kan ada kura-kura badut juga Iya Nah kalau itu malah alhamdulillahnya ada Tapi itu ada Tadi ada Oh tadi ada sempet liat Kura-kura badutnya Iya Kura-kura badut mah ada guys Padahal ukurannya lebih kecil dibanding ini sih Jadi ya sebenernya yang paling direkomendasiin Kalau menurut aku di kolam kita Segede ini sih Iya segede ini Oke deh kita taruh lagi Lumayan lah Dapet kura-kura Brazil Walaupun istilahnya Cuman Brazil Tapi kalau aku liat sih Ini cukup bagus kura-kura Brazilnya 500 ribu ya kalian 500 ribu Mayan lah Sip guys Oke mau ditaruh dulu kah Taruh dulu lah Oleh guys Ditaruh dulu sama Haikal ya guys Oke kita buka ya guys ya Ini yang punya aku guys Yang Haikal tadi dapet mystery box Yang 99 ribu Itu yang paling murah ya guys ya Tapi lumayan dapetnya 300 ribu THR ya guys Aku mau liat ya Aku dapet berapa THRnya Dan dapet hewan apa guys ini ya Langsung kebuka nih Taruh ini belakangan ya Ih kebalik Wih Guys Saraa Sulkarata cuy Sulkarata guys Ih dapet makanannya juga cuy Ini guys dapet makanannya juga Sama ini dapet Oh THRnya guys Mayan lah THRnya ya Sulkaratanya kita coba buat buka dulu ya guys Kita biasa perlu di bawah Kalau kita liat sih sulkaratanya ini Ukurannya gak kecil-kecil banget Tapi gak gede-gede banget juga Biasanya sih orang kalau misalnya jualan sulkarata ya Segede ini aman sih guys Tapi sulkarata sekarang agak jatah harganya ya Iya Agak Agak jatah Setau Haikal berapa tuh harganya sekarang Setau Haikal sekarang pasarannya di 800 800 ya 800 Belum mas 1,5 juta guys Eh dia sulkaratanya Wah ini biasanya sulkarata yang Haikal jual ya Segede-gede ini ya Segede-gede ini Guys Ya ampun lucu banget guys Ini bener-bener dia sangat amat cute sekali Dan warnanya sama kayak warna bawah sini guys ya Ini kalau misalnya temen-temen liat tuh biasanya Kalau dia tumbuh di garis sininya nih Dia nanti kayak bakal menebal gitu guys ya Di garis sininya kali ya Ini pertumbuhannya bisa dari sini kan ya Iya Dari sini nanti dia makin tebal makin tebal makin gede kayak gitu guys Ini paling ukurannya 6 cm setengah kali ya Ini 5 cm 5 cm 5 cm? Di sini ya pasti Di sini 5 cm guys Karena kita tuh kalau misalnya kura-kura Gak ngitung dari kepala biasanya ya Karena kita ngitungnya dari Si batoknya guys Kerapasnya gini Oh kalau dari bawah sini ya Plastronnya ya Dari sini Kalau berarti kalau Kalau high cow biasanya dari sini Ya 5 cm Kalau ngitung dari atas sini biasanya 6 cm 6,5 cm lah Karena aku juga dulu pernah jualan seperti ini guys Ini juga kita dapet makanannya ya Dan ini bisa buat semua kura-kura darat katanya Oh iya kita belum liat nih harganya berapa guys ya Kita liat dulu harganya berapa ya di sini Kok dapet yang 749 ribu kak orang-orang Enggak ini Enggak ini Maksudnya si apa Oh itu Si mystery boxnya Yang 749 ribu Dengan harga Surkata 850 Bener deh Per cycle guys Surkata ya guys ya tuh Temen-temen mungkin mau liat ya Surkata 850 ribu Tambah si peletnya 50 ribu Kenapa totalnya ditambah ini Tambah ini ya Sebenernya enggak sih Harusnya total Kalau dia mah totalnya ini Tambah ini Tambah ini guys ya Seharusnya kan ini aja ya Ini kan yang kita beli ya mystery box Mungkin agak salah ya guys Cuman untuk total harganya Jadi 900 ribu Ditambah 900 ribu aja aku udah menang ya Sudah dibanding Haikal ya Haikal bala banget guys ya Di konten sebelumnya juga dia Ngambil THR sama Adit Dia dikit guys ya Dibanding Adit ya Beda gocak sih Cuman ya Pokoknya lagi jelek Pokoknya lagi jelek Nanti ya Dikumpulin dulu kak Sial dulu kak Dikumpulin dulu hokinya ya Tapi kayaknya kalau ini masih Banyakan Haikal ya guys Kita bakal hitung ya 100 150 60 210 210 210 Ditambah 900 Gede sih Wah Gede sih Gede sih guys ya Bentar bentar Kita tambahin dulu Berapa nih 900 Atau 210 Aku jadi parah nih matematikanya ya Berapa tuh kak? 1 juta 1 juta 110 ya Oke guys Ini yang aku dapetin ya Aku masih menang dibanding Haikal Lumayan Lumayan guys Padahal ini juga TR aku sendiri yang naro ya Tapi aku gak tau sih guys Aku naro di yang mana ya Iya Oke dah Lumayan Sulkata Sama ini juga lumayan banget guys Kita gak usah beli lagi makannya Karena makanannya sudah tersedia juga Next Sekarang Adit Gantian Sini Dit Oke guys Sekarang kita liat Adit ya Dapetnya apa ya Sok Dit unboxing Dit Bukannya tadi orang beli yang gede ya Eh mana yang gede ya Oh mana yang gede ya Oh mana yang gede ya Sorry 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 Oh iya iya yang gede guys Yang kecil belakangnya Ah dia emang gede Kayaknya dia dapet paling mahal deh ini guys Tapi Aduh guys ya Bener-bener ini ya Apa nih 5 juta 5 juta bukanya aja Jadi susah guys ya Sebenernya yang gede itu belum tentu dapet Bukan gitu lah Hahaha Biasanya yang gede itu kurang-kurang beranjil besar gitu Hahaha Guys ya Oke agak bar-bar dia bukanya guys Kita akan coba buat lihat guys Apa tuh bro Waduh ini Oh apa dulu Oke Kita dapet ini guys nih Wah ini lo kecadu dia kayaknya Hahaha guys Oh lumayan tuh guys Coba-coba guys Oh dapet 2 Eh banyak bro 2-3 ya Guys Apa ini namanya apa Corn snack ya kali ini ya Iya Corn snack guys Ih dapet 3 Eh dapet 3 ya guys Ya ampun Ya ampun Guys ya Oh semuanya sama Masa Iya tuh Ah ini emang ga gigit Aman lah mana yang buka aman lah Oh dapet tuh itunya guys Mau dibuka langsung Belakangan aja intinya mas Surprise belakangan So kita Ini aman kan ya Aman kan kan Terakhirnya ada jarinya Terakhirnya jarinya di Amputasi Amputasi Hahaha Terakhirnya di amputasi Oke kita lihat ya guys Akan dapet Ular yang seperti apa Corn snack ini Memang tipe ular yang biasa itu buat pemula gitu bro Oh iya Iya biasanya Kayak Kayak ball python lah Cuman dia lebih Maksudnya ball python kan buat pemula Tapi beda sih sama ball python dia guys ya Masa kalau pengungan Ini masih bocil ya Iya Keren sih Ini rasanya megan luar ya Masa sih pertama kali masih megan Guys Uh 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 Eh 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 guys Oh ini Anakan atau emang udah dewasa Belum itu masih Dibilang anakan juga ga ya kali ya Anakan Anakan Oh anak-anakan Anakan, anak-anakan Kok baby banget ini Remaja gitu iya remaja ooo juve mungkin juve aku sih sebenernya ga begitu paham guys ya ini morpnya apa ga tau deh guys ada itu, biasanya suka ada tulisannya di ini ya, di kotaknya ya? iya ini agak ini nih, yang ini nih iya agak agresif guys waduh kita masukin dulu deh kalo ga nih dit, buka dit yang ini dit kayaknya ini lebih bagus deh dit kayaknya warnanya bagus guys ya oh iya mati ini juga, apa namanya kayak matanya merah ngaruh ga? ngaruh biasanya, albino lebih mahal ya biasanya ya? ga tau juga tergantung morpnya ya? ini kayaknya normal deh, ga tau sih kalo ini mah ada tulisannya, ini ghost katanya guys kalo yang tadi adit pegang, kalo yang matanya ga ada tulisannya yang ini juga ga ada nih pasti ada disini bagus banget ya? guys, bagus banget guys menyalah abangku menyalah abangku awas ke gunting ntar guys, ini dia ya guys dan sekarang moment of truth ya guys kita akan coba buat wuka dit kasih kreat juga ke temen-temennya ini bener-bener ga bisa diem ya guys hei, diem belanda ya nah ini pasti menang sih ini cuan dia guys kok dia seneng sih ini dapetnya berapa ini? oh paling mahal dia dapetnya guys 2 jutaan lah coba dikasih nih coba di zoom kak coba kak kasih liat kak yang paling atas tuh ada corn snack yang ghost harganya 900 ribu terus corn snack yang snow 900 ribu sama corn snack yang normal oh normal yang tadi bener, berarti normal yang tadi jadi totalnya ini ditambahin sama ini jadi kalo ga ditambahin berarti kurang lebih berapa? 900 sampai 900 1.8 1.8 tambah 600 2.400.000 ya guys 2.400.000 guys buka buka ang paunya buka kita liat guys ya ah guys ini mah kita udah kaku kenapa? dikit ya? ang paunya cepe guys gapapa iya dia menang guys 2.400.000 sampai cepe ya 2.500.000 cuy dia menang bahkan kalo kita ditambahin aja sama dia masih cuan dia gak? iya adika 500 aku 1.110.000 kalo ditutupnya 1.610.000 adika 2.500.000 cuy kita liat ya kalo misalnya kita tambah sama yang ini nih sama yang ini kira-kira masih menang yang adit atau kita bertiga ditambah ya guys tapi itu lumayan oke sih guys aku bakal unboxing yang ini ya oke guys jadi ini sisanya tadi kan 99.000 udah 749.000 udah berarti sisanya yang mana ya? 500.000 kalo ga salah guys ya kita langsung aja buka ya penasaran aku guys tadi cornsnake ada cornsnake yang tadi mana yang incar dan mana yang suka ga kal? ada yang putih ya? iya yang snow iya guys haikal tuh ternyata suka yang putih-putih guys ya dia yang bening-bening guys iya 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 gitu banget ya gimana nah ini kayaknya salva salva kok dia bisa menembak guys? tadi ular kan bener kan? oh bener-bener cuma mau ular oh cuma mau ular boleh 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 guys ya boleh kita buka ya guys yang ini ya ternyata bener ah guys tidak acuan kita guys dapet lakban guys ya oh ini dia guys dan ini adalah saraa bd kok bd kurang-kurang tepat ih bd bd ini guys ya tertidur guys ya dia terbalik sepertinya selain bd ada lagi ga? gak ada ini ada angpaunya gak ada angpaunya siap oke guys ini bd ini mah kayak yang normal ya? kayaknya normal biasanya itu normal head hypo gitu-gitu sih guys kita lihat dari kukunya ya guys ya kalau kukunya hitam berarti dia normal kalau kukunya putih dia hypo kalau nggak dia itu biasa eh mau kemana? hmm bd itu adalah salah satu reptil keadaan-keadaan yang dia tuh cukup santu ya tidak jumpy sebenernya guys tapi dia semakin kecil semakin jumpy semakin besar semakin mager sebenernya dan ini kalau bisa ditaruh disini tuh paling enak buat gathering sepertinya iya cuman dia harus agak panas gitu ya tempatnya ya iya harus panas harus panas banget aku tuh sempet juga pelihara bd beberapa ya cuman bd aku tuh ada beberapa banyak infeksi ada beberapa juga yang istilahnya tuh dia mau ngelor tapi gagal banding gitu sekarang aku belum pelihara bd lagi dan sekarang ada lagi bd guys lucu sih dia kita bakal liat ya berapa tuh harganya kak? coba baca kak ini harganya oh 249 ribu ternyata si ininya si mystery boxnya guys ya harganya harganya bd nya 400 ya? 400 ribu 400 ribu guys 400 ribu ya guys 400 ribu ditambah kayaknya tentu menang adit ya guys ih ini lumayan nih guys lumayan 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 guys cuan 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 iya oke 200 200 600 berarti totalnya 600 ya guys 600 600 ya wah cuy kita kalo ditambahin 500 tambah 600 masih menang adit guys gila ya gila cuan parah dia guys ya oke ini bd nya sekarang kita bakal buka semuanya deh guys ya mumpung ada high call juga oke guys kita mau review lagi kita akan masukin semua kesini karena pas kita lihat juga hewan-hewannya bukan hewan-hewan agresif ya guys jadi kayaknya kita bisa dimasukin semuanya kesini supaya temen-temen juga bisa lihat ya ada sulocata ada kura-kura brazil guys ya 2 ya kalo ular ditaro disini gimana tuh kak? jangan lah ular jangan lah ya ular wanya dipegang aja ya pegang aja ada kura-kura brazil 2 guys ya sama ini beri dragon masih disini dari tadi ya guys 1 ekor dulu tuh kum-kum sama si lembo dulu namanya tuh aku tuh beri dragonnya ada yang namanya lembo ada yang namanya mercy dulu ya guys ya coba jaman dulu ya cuma saya udah pada yang gak ada ada yang namanya siapa lagi ya? aduh aku lupa lagi guys namanya cuman lembo sama mercy sih yang paling membekas ya guys nah ini yang normal ya? yang normal ya? yang normal ya? sebenernya normal sama yang ini bedanya gimana sih? gimana? ga terlalu keliatan ya? ada yang mana sih? yang ghost? kita bakal liat lebih detail ya guys ya perbedaan yang normal sama yang ghost kok kayak sama aja ya kalian? bedanya apa guys? apa tuh bedanya kak? beda warna warnanya ini lebih ini lebih cerah kalo yang normal tuh lebih gelap dia sebenernya hampir mirip jadi si ghost itu kayak di tengah-tengah dia normal tapi kayak agak albino juga ya guys matanya merah ya gak? iya ternyata yang ghost ini matanya merah guys ya terus dia lebih tenang kayaknya yang normal karena dia normal jadi dia penglihatan dan lain-lainnya juga normal kan dia agak agresif guys kalo yang ghost dia malah tenang guys ya ini dia kalo bertemu sama ular yang lain dia aman gak sih kak? kalo misalkan sama ular yang lain aman sih asal jangan sama yang pemangsanya lagi gitu oh guys nah ini yang snow snow ya? mudah kedepat tapi ternyata harganya yang ghost sama yang snow sama guys sama-sama 900 ribu mungkin kalo aku sendiri disuruh misalnya beli aku kayaknya lebih ke snow sih ya iya soalnya warna kan? nanggung iya warnanya nanggung guys penting sekalian yang snow snow tuh bener-bener dia putih terus juga matanya merah kalo ini matanya merah tapi kayak agak pastel-pastel gitu warnanya normal pastel gitu guys dan ini dia tidak menggigit katanya sih jarah ya guys ya ada kasus si corn snake gigit pernah gak digigit corn snake? belum sih belum ya? kadut paling kalo kadutnya sering ya kali gigit kadut ya iya guys terus makanannya apa sih kalo ini kayak gini? ini pingkis pingkis muat ya pingkis ya? pingkis muat pingkis muat ternyata guys ya itulah ya guys ya cuman makannya juga kayaknya gak setiap hari gitu ya? gak jadi yang kalo kayak gini tuh sesuai poopnya biasanya ada yang poopnya 3 hari sekali ada yang 4 hari sekali buat temen-temen poopnya harus setiap hari ya biar siap ya kalo dia memang 3 hari sekali kayak gitu-gitu jadi sesuai poop langsung makan gitu biasanya jeda dulu sehari jeda dulu sehari jeda dulu sehari besoknya langsung makan itu cara pelihara haikal kayak gitu guys sebenernya kalo aku sendiri sih gak pelihara ular jadi ya aku gak begitu paham-paham banget lah ya guys ya kalo tentang ular-ularan cuman setau aku ya ular makannya gak tiap hari terus ular juga kalo misalnya makan ya istilahnya sekali makan dia kayak langsung gendut gitu kan? iya langsung gendut kayak gitu kalo ular nah disini juga kan ada kita sekalian jelasin aja ya guys ya siapa tau ntar temen-temen juga dapet mystery box atau dapet hal-hal yang seperti ini disini juga ada kura-kura sulcata nih misalnya nih nah sulcata ini dia full herbivora guys dia tuh emang lebih ke makan sayur-sayuran biasanya kita juga pelihara sulcata itu ya kalo misalnya gak dikasih pelet yang kayak gitu biasanya dikasih sosin sosin ya kali ya? sosin kangkung kayak gitu katanya bisa dikasih cuma katanya kurang bagus ya kok kurang bagus sih enggak sih kurang ya kurang bagus ya? kangkung katanya sih kurang bagus sama bayam juga kalo gak salah kurang bagus guys buat sulcata ya setau aku sih kayak gitu sama toge sih jangan sih toge juga jangan ya guys ya? toge tuh makan iguana biasanya ya? iya soalnya kalo gak salah jadi piramiding jadi gambang piramiding katanya guys ya? biasanya sih kayak gitu guys jadi ya biasanya kalo kita kasih rumput-rumputan juga boleh malah bagus katanya rumput-rumputan ya guys ya? tapi ya kalo misalnya lebih gampang lagi temen-temen mau cari sawi kayak gitu ya? itu bagus sih guys kalo kurang-kurang Brazil udah sejuta umat kayaknya semua orang juga udah tau ya guys ya? dia pemakan segala sebenernya ya? iya dikasih makan daging-dagingnya dia suka dikasih makan udang doyan dikasih makan cacing dan lainnya doyan sayur-sayuran pun doyan dia ya? doyan dia sayur-sayuran pun doyan guys makanya dia salah satu perang-perang paling populer juga karena peliharanya juga gak susah dan juga dia bertelurnya juga gak susah gitu guys nah ini bedded dragon cukup spesial dia guys ya jadi dia sebenernya makan juga sayur-sayuran makannya gak kayak dia ya? bahkan kalo misalnya masih bukan masih kecil kalo masih kecil dia cenderungnya lebih ke hewani guys misalnya kayak serangga kayak gitu makannya ya guys ya cuman kalo misalnya dia semakin besar semakin cenderung ke tumbuh-tumbuhan biasanya makanannya ya sama kayak sul kata tadi sih biasanya kasih makannya ya semacam rasosin dan kayak gitu-gitu guys semakin besar ya tapi kalo kecil kayak gini sih dia dominannya lebih ke serangga ya kalo ini serangga lebih ke ulet nongkong ulet nongkong, jangkrik, kayak gitu guys dan memang butuh protein banyak sih sebenernya dia pas masih kecil cuman kadang-kadang temen-temen pelihara kayak gini tuh gak nyadar tiba-tiba dia udah big gitu loh guys apalagi kalo misalnya makannya lumayan banyak kayak gitu sih kurang lebih ya guys oke jadi mungkin kayak gitu ya guys untuk video kita kali ini semoga temen-temen suka intinya yang menang sih Adit guys yang kedua aku yang ketiga Haikal ya Haikal emang balang guys itu jarang menang kalo misalnya kayak gini-gitu cuman gapapa nanti kita bakal sebuah challenge lagi kalo temen-temen ada ide konten kayak gimana bisa selesai kalo komentar guys dan sampai jumpa di video selanjutnya guys bye-bye thank you guys